Sebagaimana yang lo tau ya, banyak kejadian aneh dan mengerikan terjadi di sekitaran kita. Kebanyakan kejadian aneh dan mengerikan ini biasanya terjadi di tempat-tempat yang emang udah serem duluan. Nah, apa jadinya kalau kejadian mengerikan ini terjadi di waktu dan tempat yang seharusnya itu menyenangkan? Pada episode kali ini, gue punya 3 tempat yang biasanya itu identik dengan menyenangkan, tetapi malah tragedinya muncul di sana. Nah, sebelum kita masuk ke detailnya ceritanya, hai semua nama gue Ewing dan jangan lupa untuk subscribe, terus juga nyalain nih notifikasinya. Lalu sembahkan video ini ke semua teman-teman lo yang sekiranya suka cerita-cerita mengerikan berdasarkan kisah nyata. Wadah siap? Langsung aja kita mulai kisah nyata mengerikan untuk malam Jumat kali ini. Ketiga, konser api. Sebagaimana yang lo tau, kembang api dan konser itu adalah 2 hal yang menarik yang kalau disatukan itu bakalan menjadi heboh banget. Nah, cuplikan vlog mengerikan kali ini menceritakan tentang apa yang terjadi kalau kejadian yang heboh banget malah berubah menjadi kejadian yang tragis banget. Pada tanggal 20 Februari tahun 2003, ada sebuah konser yang diadakan di klub musik yang bernama The Station yang terletak di Rhode Island, Amerika Serikat. Malam itu, ada bintang tamu khusus yang sedang tampil yaitu band lokal yang bernama The Great White. Mereka pada malam itu berhasil menarik perhatian 462 orang pengunjung untuk menikmati musik mereka. Bisa dilihat di dalam video ini ya, konsernya itu diadakan di indoor di mana atapnya pendek banget dan jarak antara penonton dengan panggung itu deket banget. Sedikit info ya, videonya ini diambil oleh salah satu penonton yang kita sebut saja sebagai Fulan. Nah, pas konser baru aja dibuka, semua orang heboh tuh. Mereka semua menikmati momen dengan mendengarkan musik live. Setelah lagu pertama selesai dimainkan, demi menambah kemeriahan suasana, dihidupkan tuh tiga kembang api. Tiga kembang apinya ini ada yang menyemprot ke atas dan juga ke kanan dan ke kiri. Pas kembang apinya nyala, apinya ini cukup besar dan dirasa menarik banget ya, suasana jadi semakin heboh. Awalnya, seluruh orang yang ada di sana itu pada enjoy the moment. Tapi, tanpa yang mereka ketahui adalah percikan kembang api ini semakin lama, semakin besar, sampai-sampai itu menyentuh ke langit-langit. Pada momen ini ya, Fulan ini yang tadinya ada di tengah-tengah penonton sekarang mulai mundur tuh menjauh dari panggung. Fulan merasa, walaupun momen ini seru banget, tapi asap dari kembang apinya ini terlalu nyemprot dan dia langsung mundur dari tengah keramaian. Pada momen ini juga, asap hitam itu mulai memenuhi ruangan. Nah, pas lagi nyanyi ya, sang vokalis ini sempat berhenti dulu sebentar karena dia notice bahwa kembang api yang ada di belakang panggung ini mulai menjadi sumber api. Sumber apinya ini mulai membakar tembok dan juga langit-langit yang ada di sekitaran panggung. Karena dirasa apinya sudah mulai tidak kondusif ya. Yaudah deh, sang vokalis dengan menggunakan mic-nya itu memerintahkan seluruh penonton untuk keluar dari tempat ini. Yaudah deh, dirasa vokalis ini ada bendanya juga dan api udah mulai membesar, orang-orang pada keluar tuh dari lokasi. Mereka semua pada berlarian dan berlomba-lomba menuju ke pintu keluar. Nah, sedikit informasi ya, biasanya kalau di tempat konser yang indoor, tembok dan juga langit-langitnya itu dilapisi oleh peredam suara. Bentukan modelnya itu biasanya seperti ini nih. Peredam suara ini terbuat dari busa-busa akustik. Busa-busa akustik ini pada dasarnya mudah terbakar dan kalau terbakar bakalan menghasilkan asap hitam yang ngepul banget. Asap hitam yang ngepul ini mengandung banyak sekali gas karbon monoksida dan juga gas hidrogen cyanida. Kedua gas ini kalau dihirup secara terus-terusan bakalan ngebuat orang menjadi kehilangan kesadaran. Nah, sekitarnya 30 detik sampai 1 menit setelah api menyala dan merambat ke seluruh tempat, alarm kebakaran itu mulai berbunyi. Orang-orang di sini semuanya pada langsung heboh tuh. Pas ini juga, Fulan tau kalau dia mesti keluar dari ruangan. Walau belum begitu, dia tetap aja tuh merekam seluruh peristiwa ini dengan kameranya. Dari video ini terlihat bahwa banyak banget nih orang-orang pada berlarian menyelamatkan diri mereka masing-masing. Orang-orang pada mau keluar nih dari lokasi, tapi sayangnya pintu keluarnya itu cuma satu dan itu pun kecil banget. Untuk beberapa menit selanjutnya, keadaan masih sama. Orang-orang pada berusaha keluar dari tempat konser yang udah berubah menjadi tempat kebakaran. Beberapa orang ada yang merhasil keluar, beberapa orang masih berusaha keluar menggunakan pintu yang sempit dan kecil, dan beberapa orang lagi itu udah ada yang pingsan karena terlalu banyak menghirup banyak asap. Pada malam itu, tercatat bahwa ada seratus orang meninggal dunia akibat terbakar, tertimpa, terinjak, dan juga menghirup asap. Sekitaran 230 orang luka-luka dan ada sekitaran 132 orang selamat tanpa luka sedikitpun. Pada kebakaran yang hadir di tempat kejadian, itu berusaha tuh untuk memadamkan apinya. Tapi karena lokasi klubnya ini penuh dengan peredam suara, dan peredam suara itu adalah hal yang mudah terbakar. Pas apinya udah mulai meredak, klub musiknya ini udah rata dengan tanah. Di beberapa selah-selah puing bangunan, ditemukan juga tuh banyak jenazah dari pengunjung yang tidak berhasil keluar dari lokasi kejadian. Sikat cerita, polisi pun akhirnya melakukan investigasi. Kok bisa sih di tempat konser itu terjadi kebakaran? Hasil investigasinya adalah pihak band dan juga pihak manajemen klub itu saling menyalahkan. Pihak band bersaksi kalau pihak manajemen klub itu sudah memperbolehkan pihak band untuk menyalahkan kembang api. Di sisi lain, pihak manajemen klub itu bersaksi kalau mereka tidak memperbolehkan pihak band untuk menyalahkan kembang api. Akibat dari hal ini ya, mereka saling tuduh-menuduh tuh dan saling menyalahkan. Walpun begitu, pengadilan gak ambil pusing. Pihak band dan juga pihak manajemen itu masing-masing itu mendapatkan sanksi atas kelalaian yang menyebabkan kematian banyak orang. Peristiwa ini pun tercatat sebagai kebakaran di tempat klub paling mematikan keempat di Amerika. Kedua, Rapper dengan Lirik Mematikan Seperti yang kita tahu ya, rapper atau penyanyi yang suka berlirik dengan cepat itu terkadang tuh mengutarakan lirik di mana dia tuh berbuat kejahatan. Biasanya ya, rapper-rapper ini ini mungkin emang bagian dari gangster. Jadinya normal lah ya kalau dia tuh berlirik menceritakan betapa jagoannya atau betapa gangsternya kehidupan dia. Tapi apa jadinya kalau ada satu orang rapper yang mengakui kalau dia telah membunuh pacarnya sendiri? Pada tanggal 29 Juli tahun 2019, ada segerombolan anak muda yang sedang melakukan open mic atau karaoke di sebuah tempat yang bernama King Eddie Salon di Los Angeles, Amerika Serikat. Di salah satu gerombolan anak muda ini ada satu orang pria yang bernama Robert Kamau. Robert diketahui adalah seorang youtuber yang sering mengupload video-video di mana dia melakukan trik dan permainan skateboard. Dia terbilang bisa cukup ahli lah ya dalam bermain skateboard. Namun pada malam itu, dia mencoba untuk menunjukkan bakatnya yang lain, yaitu freestyle rap. Buat yang belum tau ya, freestyle rap ini secara singkat, padat, dan jelas ya lo kayak ngerap tapi dadakan. Biasanya kan kalau lo mau ngerap, lo siapin dulu tuh topiknya apa, liriknya bagaimana, dan juga rimanya bagaimana. Cuman kalau freestyle rap itu ya lo dadakan, lo pegang mic, musiknya nyala, dan lo mulai ngerap. Nah, pada malam itu, Robert bersama dengan temannya ini minum-minum alkohol, mabuk-mabukan, have fun, sambil juga karaokean. Pas gilirannya Robert ngerap, awalnya, biasa aja ya, teman-temannya tuh pada ikutan have fun lah, pada ikutan jadi tim Hore. Namun, suasana menjadi rada awkward ketika Robert mengeluarkan lirik rap yang bisa dibilang cukup aneh. Lirik yang Robert keluarkan, kalau diartikan ke dalam bahasa Indonesia, kurang lebihnya adalah seperti ini. Aku menggunuh pacarku dan menguburnya di tanah. Polisi berusaha menjadiku, tapi aku menutup sejakku. Nah, pas Robert menyanyikan lirik ini, teman-temannya Robert itu kayak sempat heran dan bengong dulu gitu, kayak berhenti sejenak. Mereka semua berpikir begini, karena teman-temannya tau kalau pacarnya Robert sebenarnya untuk beberapa hari terakhir, itu emang gak ada kabarnya. Yaudah deh, walaupun merasa agak aneh ya, teman-temannya ya mengesampingkan feelingnya ini dan lanjut lagi berkaraoke. Nah, semua kejadiannya itu direkam oleh salah satu temannya Robert. Awalnya sih video ini dibuat cuma untuk sekedar bukti betapa menyenangkannya malam itu. Tapi ternyata, videonya ini malah menjadi bukti dari kejahatannya Robert. Besok harinya, salah satu temannya Robert yang bernama Michael Moore itu melaporkan Robert ke polisi dengan membawa video ini sebagai bukti. Gak lama dari video ini, polisi melakukan investigasi. Sehingga cerita, dari hasil investigasi, polisi menemukan skop, tanah, dan juga darah di bagasi mobilnya Robert. Polisi juga menemukan tanda-tanda penganiayaan di tempat tinggal Robert. Beberapa saksi mata melaporkan bahwa mereka melihat Robert sedang memasukkan tubuh pacarnya Robert ke dalam mobil. Diketahui ya pacarnya Robert ini adalah seorang wanita yang bernama Amanda Custer. Dari cupikan CCTV, Amanda terakhir kali terlihat sedang dibopong oleh Robert menuju ke dalam mobilnya Robert. Pada akhirnya, Robert pun ditangkap atas dakwaan pembunuhan yang dia lakukan terhadap Amanda. Walaupun begitu, Robert memilih untuk diam sama sekali tidak berbicara apa-apa. Dia juga tidak mau memberitahu lokasi di mana dia mengumbur Amanda. Robert pada akhirnya mendapatkan dakwaan pembunuhan tingkat 1 dengan ancaman penjara seumur hidup. Sayangnya, sampai sekarang jenazahnya Amanda itu masih belum ditemukan. Dan Robert juga masih menolak untuk memberikan keterangan lebih lanjut. Pertama, Tenggelam Percaya atau nggak percaya, orang yang paling sering tenggelam adalah orang yang bisa berenang. Gue mungkin akan ngebuat penjelasannya sekaligus juga bukti berupa kumpulan kisah nyata mengerikan dari internet tentang orang yang tenggelam. Ya, tapi untuk sementara, percaya aja dululah. Orang yang paling sering tenggelam adalah bukan orang yang nggak bisa berenang, tapi orang yang malah bisa berenang. Salah satu buktinya adalah cuplikan vlog mengerikan berikut ini nih. Jadi, pada tanggal 21 Juli tahun 2022 kemarin, ada acara Pesta Kolam Renang yang diadakan di musim panas di sebuah vila pribadi milik sepasang suami istri. Pasangan suami istri ini kita sebut aja sebagai Fulan dan Fulani. Mereka berdua adalah seorang bos besar gitu yang pada hari itu mengajak 50 karyawannya untuk party di vila milik mereka berdua. Karena pada hari itu adalah musim panas, yaudah deh tema partinya adalah pool party atau party di sekitaran kolam renang. Nah, biasanya juga party di era sosial media ini ya pasti ada aja dong di salah satu karyawan itu yang ngebuat video gitu untuk mengabadikan kemeriahan partinya. Di awal party, semuanya berjalan dengan normal aja. Beberapa ada yang nongkrong di pinggir kolam, beberapa ada yang ngadem di dalam vila, terus juga ada yang berenang di kolam renang. Namun, semuanya itu berubah ketika ada satu karyawan yang lagi ngebuat video ini itu notice satu hal yang aneh. Pas itu, dia notice bahwa air di dalam kolam renang ini kok kayaknya semakin lama, semakin surut ya. Pas dia perhatikan baik-baik, ternyata tiba-tiba dari dalam kolam renang itu muncul lubang yang begitu besar. Lubang besarnya ini menyedot kebanyakan air dan langsung menghanyutkan beberapa orang yang sedang berenang. Bisa dibilang ya, kolam renangnya ini rubuh atau bocor gitu yang pada akhirnya muncul tuh lubang besar di tengah di dalam kolam renang. Sontak, orang-orang yang tadinya lagi berenang ini pada panik dong. Mereka semua berhamburan menyelamatkan dirinya karena airnya ini surutnya tuh cepet banget, kayak kesedot gitu. Dari cuplikan vlog ini terlihat ada 6 orang yang sedang berusaha menyelamatkan dirinya. 3 orang udah berhasil naik tuh ke pinggir kolam renang dan 3 orangnya lagi ini masih berusaha. Dari 3 orang yang sedang berusaha, 2-nya itu berhasil diselamatkan. Nah, sebenarnya ada 1 orang yang kepreset dan ikut tersedot masuk ke dalam lubang besar yang ada di kolam renang. Satu orang ini diketahui bernama Klil Kim Hee. Karena semua orang pada takut ya, karena kebanyakan dari mereka gak berani nih untuk ikutan masuk ke dalam lubang. Yaudah deh, seluruh orang ini pada cuma bisa nunggu doang, nunggu pihak berwajib untuk datang menyelamatkan Klil. Sehingga cerita, begitu pihak berwajib datang, mereka berusaha tuh untuk menyelamatkan Klil. Nah, dari hasil pemeriksaan sementara, ternyata lubang yang jebol di dalam kolam renang ini memiliki kedalaman 14 meter. Pas dilakukan pencarian, pihak berwajib berhasil tuh menemukan Klil. Sayangnya, dia ditemukan dalam kondisi sudah meninggal dunia. Pihak berwajib memberikan kesimpulan sikat kalau Klil itu meninggal akibat terbentur, tenggelam, dan juga terjatuh ke lubang yang sedalam. 14 meter. Dari hasil kejadian ini, si pemilik rumah, si bos besar, si Fulan dan Fulani ya, didakwa karena telah menyebabkan kematian atas dasar kelalaian. Setelah investigasi lebih lanjut, ternyata Fulan dan Fulan ini membuat kolam renang di tempat atau tanah yang tidak aman, dan juga tanpa izin yang sesuai. Walaupun begitu, namanya juga bos besar ya, Fulan dan Fulani ini berhasil tuh mengakali peradilan, dan dinyatakan tidak bersalah atas kecelakaan yang terjadi di vila mereka. So, itu tadi adalah 3 cuplikan vlog mengerikan dari para YouTubers. Gue mau berterima kasih banget nih buat lo semua yang udah nonton video ini dari awal sampai habis, dan juga terutama nih ya, kepada member dari Anti Halu Halu Club. Yang mau ikutan join membership Anti Halu Halu Club, klik aja tombol join yang ada di bawah atau link yang ada di deskripsi. Kalau sekiranya lo masih butuh asuman video horror, lo bisa ngunjungin video yang ada di sebelah kanan ini, karena disana gue ngebahas orang yang, bukan orang sih, mahasiswa yang iseng-iseng liburan ke Korea Utara. Terakhir nama gue Ewing, dan sampai jumpa lagi di malam Jumat selanjutnya. Good night.